Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tidak boleh lagi beri surat hutang Tidak boleh lagi beli surat hutang yang diterbitkan pemerintah Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah Dan potensi mangkraknya luar biasa ke dunia Yang kedua Yang ketiga, IKN ini akan mempertarah ekologi di Kalimantan Yang sudah sekarang sudah rusak, tambah rusak Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, para oligarki itu Mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lan yang mereka dapat, yang mereka punya Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lan yang mereka rusak Yang tas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam Ada 36 atau berapa itu anakannya ya Dan yang ketiga, saya mohon maaf banget ya Selama puluhan tahun Puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan Sudah berapa miliar ton tau itu batu bara diangkut Sudah berapa juta hektare tau itu hutan-hutan dikebas Diangkut Sudah berapa ribu atau juta hektare juga lahan-lahan milik adat dirampas Gasnya belum ngakai macam-macamnya Seharusnya Dengan sumber gaya alam yang sangat dahsyat itu Dan dieksploitasi habis-habisan itu Mohon maaf lagi ya Seharusnya Saudara-saudara saya Warga, masyarakat, penduduk Kalimantan Jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta, di Pulau Jawa ini Karena Harusnya mereka mendapat bagian Tapi kita tahu dengan silah hormat dan memaaf Saya taruh dulu deh biar enak Ya, dengan hormat saya maaf Teman-teman saya, saudara-saudara kita semua di Kalimantan Masih jauh dari kehidupan yang seharusnya Dengan potensi sumber daya alam yang dikeruk luar biasa itu Yang keempat, yang kelima Musuh saya Musuh saya dan saya kira Bukan penduduk Kalimantan Bukan suku ini, suku itu, segala macam Tidak Saya kembali minta maaf Kepada para sultan Sultan Putai Sultan Pasar Sultan Bandar Sultan Pontianak Sultan Melayu Atau apa segala macam Termasuk suku-sukunya Suku Pasar Suku Putai, segala macam Termasuk suku Dayak tadi Semuanya saya minta maaf Tapi Mereka semua bukan musuh saya Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan Ketidakadilan Dan siapapun pelakunya Yang hari-hari ini Dilakonkan oleh para oligarki Melalui tangan-tangan para pejabat publik kita Oke Cukup, itu ya Cicin Pak Cicin Pak Saya dari Kabyamatan langsung Siap Dari media di sana Apa yang mau disampaikan Pak ini Kami diserian langsung Disaksikan Selanjutnya Panyang lebar tadi Sudah Bukan Persiapan saya bawa ini Saya bawa pakaian Saya kritisi Apa Previsi KPK Itu saya kritisi semua Dan itu jadi Bahan Inceran Karena Podcast-podcast saya Sebagai orang FNN Itu dianggap mengagum bagian para oligarki Di bidik artinya Sadar Bapak bakal ditahan gitu Pak Ya Saya menduga Tidak berharap ya Tolong dicatat Dan Nanti teman-teman wartawan Sudah bikin Judul-judul yang Yang bombastis Edi Mulyadi Nantangin ditahan Bukan Bukan Saya tidak berharap begitu Tentu saya tidak berharap Tapi saya menduga Dan teman-teman Lawyer saya yang luar biasa ini Juga menduga Akan ditahan Karena tadi Tapi bukan karena dua hal tadi Sejatinya Sesungguhnya ya Ini membuat politisnya Jauh-jauh lebih besar Daripada Soal hukumnya Gitu Pak ya Oke Jadi pemanggilan ini Ada kisah hukum Yang dikuliskan gak Terkait apa Nah ini Jauh nih Ada hukum ya Ada lagi Cukup Di dalam BAP Yang pemanggilan yang baru Sudah ada Terkait apa Pak Terkait yang Manhattan Atau terkait yang Kalimantan Tepat jin buat anak Kalimantan masalah Tepat jin buat anak Kemarin kan sempat Katanya Dewan FES itu Tapi belum ada Info dari Dewan FES Nanti Setelah PAP ini Baru akan kita kirim Terus ke Dewan FES Oke Tegatul dari hasil PAP sekarang ini Ini sebentar lagi Dikit lagi ya Soal FES itu Tadi pagi saya baca Di Republika Kalau gak salah Itu lucu Yang tulis Rusdi Reporternya Dia memawancarai Ketua PWI Kota Depok Siapa? Rusdi juga Jadi dia memawancar dirinya sendiri Ya Dan dia Waduh saya mau bilang apa ya Kasian juga tuh anak ya Dan redakturnya juga Maksudnya paham Dia memawancar diri sendiri Kemudian Ditanya Di Dewan FES Ya gak ada saya lah Ya Gak ada Sudah-sudah Cukup-cukup Pak Ini ya Ini Saya anggap pakai ini Maksudnya paham Maksudnya paham Inilah